Oke, saya akan jelaskan kembali ilustrasinya ya, supaya kalian jelas ya terkait dengan teorema ini. Karena nantinya teorema ini akan kalian gunakan ya untuk penyelesaian masalah ya. Oke, jadi di sini ya kita sama dengan tadi ya untuk ilustrasinya. Jadi di sini misalkan ya kita punya dua buah himpunan ya. Nah, di sini masing-masing sekarang kita punya dua peubah acak ya. Nah, peubah acaknya adalah untuk yang pertama ya kita punya peubah acak X1, X2. Kemudian yang kedua kita punya peubah acak adalah Y1 dan Y2. Nah, di sini ya berarti masing-masing peubah acak akan memiliki nilai ya. X1, X2 di sini adalah Y1, Y2. Nah, masing-masing nilai jelas ya akan memiliki suatu distribusi peluang. Nah, di sini kita simbolkan, misalkan di sini F, X1, X2, X1, X2. Kemudian di sini F, Y1, Y2. Di sini Y1, Y2. Nah, yang ditanya sekarang adalah ya tentukan ya F dari Y1, Y2 dari Y1, Y2 itu apa ya distribusinya. Nah, kemudian ya bagaimana muncul pertanyaan ini karena adanya suatu transformasi gitu ya. Karena ditanyakan adanya peubah acak baru. Sekarang peubah acak baru kita gitu ya. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah ini Y1, 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 X1, X2. Dan yang kedua adalah Oh, hilang ya. Wah, klik ya tadi ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi, di sini ya. Sebagai ilustrasi. Ya, mungkin saya buat lebih besar ya sekalian. Jadi, di sini saya punya peubah acak X1, X2. Dan peubah acak Y1, Y2. Ya, masing-masing punya nilai. Di sini adalah X1, X2. Di sini adalah Y1, Y2. Kemudian, ya, kita punya fungsi dari masing-masing nilai ini adalah F, X1, X2. Di sini adalah F, Y1, Y2. Nah, kemudian ada diketahui, gitu ya. Y1 dan Y2, di mana masing-masing adalah Y1 sama dengan U1, ya, dari X1, X2. Kemudian Y2, kemudian Y2, itu adalah U2 dari X1, X2, ya. Saya tulis yang Y1 besar, Y2 besar. Nah, untuk menentukan, gitu ya, yang ditanyakan adalah F, Y1, Y2 dari Y1, Y2, itu berapa, ya. Nah, di sini kita melakukan pemetaan, ya. Seperti di satu peubah tadi. Nah, di sini kita lakukan pemetaan, ya. Kalau ini tadi ke sini, sekarang kita petakan, ya, dari pubah cak Y1, Y2 ke X1, X2. Nah, tentunya di sini kita harus menentukan, membentuk, ya, suatu transformasi, bisa sebarang, ya. Pilih saja yang sederhana, tapi pastikan bahwa dia adalah fungsi satu-satu, ya. Nah, di sini kita bentuk, ya, nanti. Di sini kita punya X1, itu adalah W1 dari Y1, Y2, dan X2 adalah W2, Y1, Y2. Nah, teorema 2 ini, ya, dia mengatakan, gitu ya, bahwa ketika ditanyakan F, Y1, Y2, ya, Y1, Y2, ya. Di sini jika diberikan ada F, ya, X1, X2, dari X1, X2, sudah diketahui dan juga diketahui si Y1, ya, U1, X1, X2, dan juga Y2, itu sama dengan U2, X1, X2, ya. Maka, nanti kita perlu cari, ya. Perlu dicari apa? Perlu dicari X1 dan X2-nya. Nanti kita dapatkan X1-nya adalah W1, Y1, Y2, dan X2-nya adalah W2, Y1, Y2, ya. Nah, sehingga kita akan peroleh bahwa F dari Y1, Y2 dari Y1, Y2 ini tidak lain adalah ini, ya. Nah, F X1, X2, ya, dari W1 Y1, Y2 koma W2 Y1, Y2 Y1, Y2, ya, Oke, sudah ya dipahami sekarang kita kembali ya ke soal tadi, ya. Nah, disini misalkan saya sesuaikan dengan teorema yang saya bahas tadi disini saya misalkan saja ini Y1, gitu ya. Oke, ingat bahwa di teorema sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari X1 dan X2, ya. Nah, karena disini belum diketahui, dia hanya diketahui bahwa X1 dan X2 saling bebas dan masing-masing peubah acak tersebut berdistribusi poason, ya. Oke, kita coba selesaikan, ya. nah, di sini karena X1, ya, itu adalah poason dengan parameternya adalah lambda 1, sehingga saya bisa tuliskan, ya. Untuk F, X, ya. Untuk peubah acak, ya, sebarang kita punya fungsinya, kan kita ketahui, ya. Saya tulis F, X, ya. Itu sama dengan E pangkat min lambda dikalikan lambda pangkat X, ya, per X faktorial di mana kita tahu bahwa X-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga ketika kita punya X1 itu berdistribusi poason lambda 1 berarti kita ubah saja, ya. Di sini kita punya F, X1 kita ini terhadap X1 itu adalah E pangkat min lambda 1 dikalikan lambda 1, ya, pangkat X1 per X1 faktorial, ya. Batasannya pun di sini X1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua di sini kita punya F, X2, ya, dari X2 itu berarti parameternya lambda 2 berarti kita punya E pangkat min lambda 2 dikalikan lambda 2 pangkat X2, ya, dibagi dengan X2 faktorial. X2 sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini baru yang diketahui. Nah, sekarang kita harus membentuk fungsi dari X1 dan X2. Ingat ya, bahwa ketika kalian mempunyai dua peubah aca yang saling bebas, maka kalian mempunyai sifat bahwa fungsi peluang gabungannya itu sama dengan perkalian, ya, masing-masing dari fungsi X1 dan X2. ya, sehingga di sini maka kita punya F X1 X2 ya, dari X1 koma X2 itu adalah F X1 X1 dikalikan dengan F X2 X2 ya, karena X1 dan X2 saling bebas, ya, karena X1 dan X2 saling bebas. Oke, sehingga kita substitusikan di sini di sini E pangkat min lambda 1 dikalikan lambda 1 pangkat X1 ini ya, dibagi dengan X1 dikalikan Fx2 berarti E pangkat min lambda 2 dikalikan lambda 2 pangkat X2 per X2 ini faktorial ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini di sini ada E pangkat min lambda 1 di sini E pangkat min lambda 2 sehingga kita peroleh E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 ya, kemudian ini karena berbeda ya, ini lambda 1, ini lambda 2, berarti kita biarkan kita tulis kembali di sini lambda 1 pangkat X1 dikali lambda 2 pangkat X2 ya, kita bagi dengan X1 faktorial kali X2 faktorial nah, tadi batas-batasnya kita tulis ya masing-masing kita punya X1 itu 0 1 2 dan seterusnya kemudian X2 0 1 2 dan seterusnya oke selanjutnya apa? selanjutnya kita bentuk ya transformasi keubah aca ya, dengan membentuk tadi kita punya Y1 dan Y2 ya nah, di sini kita misalkan bahwa nah, kan sudah diketahui ya di sini bahwa Y1 itu sama dengan X1 plus X2 ya nah, berarti kita harus membentuk memisalkan ya memisalkan siapa Y2-nya gitu ya nah, kita tadi pakai variable Y1 Y2 ya kita sesuaikan saja nah, jadi di sini saya misalkan tadi kita punya Y1 itu adalah X1 plus X2 ya nah, di sini saya misalkan ya untuk Y2 saya itu adalah X2 nah pemisalkan ini itu bebas ya jadi ini pemisalkannya bisa sembarang ya tetapi ingat bahwa kalian harus memilih transformasi yang mudah ya dan paling sederhana gitu nah, dan dijamin bahwa mereka ada hubungan fungsi satu satu ya nah, perhatikan ya di sini oke, kita lihat lagi teoremanya dulu ini ya misalkan lagi Y1 dan Y2 merupakan suatu transformasi satu-satu antara himpunan titik-titik X1 X2 dan Y1 Y2 ya ini kalau dia Y2-nya sama dengan X2 Y1-nya sama dengan X1 plus X2 nah, dia kan hubungannya antara masing-masing titiknya transformasi satu-satu ya nah, sehingga kita bisa lakukan langkah selanjutnya gitu ya nah, perhatikan di sini nah, di sini berarti kan kita ingin cari X1 dan X2 cari inversenya nah, berarti untuk X2 itu saya peroleh sama dengan Y2 gitu ya ini adalah W2 Y1 Y2 kita ya kan kemudian Y1 kita substitusikan ya Y1 kan berarti X1 plus X2 nah kita mau cari X1 berarti X1 berarti X1 nya Y1 min X2 nah, karena X2 kita misalkan ini sudah dapat sama dengan Y2 berarti kita peroleh dia Y1 min Y2 ya nah, ini tidak lain adalah W Y1 dari Y1 Y2 kita oke jadi sekarang kita sudah punya gitu ya si W2 Y1 Y2 dan W1 Y1 Y2 kita atau kita punya di sini X1 ya ini X2 sama dengan Y2 dan X1 sama dengan Y1 min Y2 nah sehingga ya di sini sehingga diperoleh bahwa F Y1 Y2 dari Y1 koma Y2 itu adalah F X1 X2 ya dari siapa W1 Y1 koma Y2 koma W2 Y1 koma Y2 ini ya sehingga tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi ini ya F X1 X2 kita sehingga kita peroleh di sini E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 kemudian dikalikan lambda 1 kita substitusikan untuk X1 nya adalah W1 Y1 Y2 yaitu Y1 min Y2 Y1 min Y2 kemudian dikalikan lambda 2 nya pangkat X2 X2 nya adalah Y2 berarti kita bagi dengan X1 nya adalah Y1 min Y2 faktorial dikalikan X2 nya adalah Y2 faktorial oke nah berarti kita sudah dapat ya fungsi F Y1 Y2 nya nah sekarang kita tinggal menentukan apa menentukan batasnya nah sebenarnya saya bisa bilang untuk fungsi dengan keubah hacaknya di sini sudah 2 keubah hacak itu menentukan batasnya tidak sesederhana di 1 keubah hacak ya oke sekarang kita tulis kembali ya tadi kita sudah peroleh ya di sini F Y1 Y2 dari Y1 koma Y2 itu adalah E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 dikalikan tadi parameternya lambda ya oke kita perlu di sini E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 dikalikan lambda 1 pangkat Y1 min Y2 dikalikan lambda 2 pangkat Y2 saya tulis kembali dulu ya di sini Y1 min Y2 faktorial dikali Y2 faktorial nah sekarang kita mau menentukan batas batasnya oke tadi kita ketahui ya bahwa kita punya batas-batas itu X1 kita adalah 0 1 2 dan seterusnya kemudian kemudian X2 kita adalah 0 1 2 dan seterusnya ya nah kita sudah bentuk transformasi satu-satu yaitu kita punya Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 itu sama dengan X2 ya nah sehingga kalau kita substitusikan ya kita akan peroleh di sini bahwa Y1 itu adalah 0 ya kan X1 plus X2 jadi nilai yang terkecil kan 0 plus 0 ya bisa 1 plus 0 2 plus 0 jadi kita peroleh masih sama 0 1 2 dan seterusnya ya nah kemudian untuk Y2 disini ya kita juga sama ya Y2 nya sama dengan X2 0 1 2 dan seterusnya tetapi ingat bahwa tadi ya kita harus sesuaikan bahwa kita harus jamin bahwa fungsi peluang ini harus lebih besar sama dengan 0 ya nah sekarang perhatikan katakan kita sudah menentukan oh Y1 nya ini Y2 nya ini ya tanpa memperhatikan usur yang lain tapi ketika saya tanya ya bolehkah kita punya disini ada Y1 min Y2 faktorial Y1 min Y2 faktorial itu kurang dari 0 boleh atau tidak tidak boleh kan ya karena ingat definisi faktorial nah di faktorial kan nilai ini tidak boleh negatif ya kita punya 0 faktorial sama dengan 1 setelah itu kita punya N ya dia lebih besar dari 0 gitu ya sehingga ini tidak boleh negatif gitu ya jadi tidak boleh nah padahal kalau kita punya batas ini lihat ya bahwa 0 ya saya kurangi 0 oke kalau 0 saya kurangi 1 min 1 0 dikurangi 2 min 2 jadi tidak memenuhi gitu ya nah sehingga disini harusnya Y1 min Y2 faktorial itu lebih besar sama dengan 0 gitu ya nah minimal disini kan disini nilainya 0 ya nah ini untuk mendapatkan 0 faktorial berarti kita punya Y1 itu sama dengan Y2 kan supaya Y1 min Y2 faktorial itu sama dengan 0 faktorial gitu ya nah sehingga disini karena untuk ya menjamin bahwa Y1 min Y2 faktorial lebih besar sama dengan 0 kita harus punya bahwa Y1 itu sama dengan Y2 untuk menghasilkan 0 faktorial nah batasan ini kita tambahkan disini yaitu Y1 ya jadi disini dengan undefined ya dengan menambahkan disini Y1 jadi Y2 0, 1, 2, dan seterusnya terbatas sampai Y1 dia terjamin bahwa kita hanya bisa melakukan 0 dikurangi 0 1 dikurangi 0 2 dikurangi 0 dan seterusnya tapi disini dia sampai Y1 saja jadi ketika terjadi pengurangan yang paling minimal itu diperoleh 0 faktorial gitu ya oke sampai disini dulu apakah ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan belum nah sekarang perhatikan kita belum selesai ya yang ditanya tadi adalah Y1 sama dengan X1 plus X2 berarti yang ditanyakan bukan F Y1 Y2 tapi yang ditanyakan adalah F Y1 gitu ya nah F Y1 dari Y1 koma Y2 itu tidak lain siapa ini adalah fungsi peluang marginal masih ingat ya kalau kalian punya fungsi peluang dari fungsi peluang bersama ya katakan kita punya F X1 X2 gitu ya kemudian atau kita sesuaikan dengan pembahasan kita dulu kita punya Fx, Y nah kita punya fungsi peluang marginalnya adalah Fx Fy gitu kan ya nah masih ingat ya cara mencari masing-masing untuk fungsi peluang marginal bagaimana cara mencari Fx kalau diketahui fungsi peluang bersama adalah Fx, Y seingat kalau untuk peubah aca discrete ya untuk mencari ini kita kan berarti katakan ini saya misalkan Fx, Y fungsi peluang marginalnya adalah ya saya recall kembali ingat kembali untuk catatan di teori peluang ini Gx dan ini Hy gitu kan ya nah Gx itu dia sama dengan sigma ya dari terhadap Y dari dari Fx, Y dan untuk menghitung Hy itu adalah sigma terhadap X dari Fx, Y itu kan ya itu kalau kita ingin mencari fungsi peluang marginal untuk keubah Aca diskret ya disini kita punya X, Y nya keubah aca diskret nah sekarang kita terapkan di persoalan kita gitu ya nah dari soal dari soal gitu ya yang ditanya adalah F, Y1, Y1 ya ini secara alat F, Y1, Y1 ini ya fungsi peluang marginal dari Y1 oke saya ulangi oke nah kemudian ya disini dari soal yang ditanya adalah fungsi peluang marginal dari Y1 kita bisa tuliskan F, Y1 dari Y1 ya nah untuk pembaca diskret berarti F, Y1 dari Y1 ya ini dapat kita hitung dari sigma terhadap Y2 ya terhadap Y2 dari F, Y1 Y2 dari Y1 koma Y2 nah kita lihat lagi batasan Y2 nya dari 0 sampai Y1 berarti berarti disini kita punya Y2 nya dari 0 sampai Y1 ini ya sehingga diperoleh di sini di sini untuk F Y1 Y1 itu sama dengan sigma Y2 sama dengan 0 sampai Y1 sampai Y1 dari F, Y1 Y2 nya kita tulis ya saya buka dulu catatannya disini berarti tadi fungsinya kita punya E E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 dikalikan lambda 1 ya disini Y1 min Y2 dikalikan lambda 2 dari Y2 ya dibagi Y1 min Y2 faktorial kali Y2 faktorial Sampai disini dulu silahkan untuk di sampai jam berapa ya ini jam 11.02 ya oke saya minta untuk yang soal 2 pebahasa ini tolong dicatat dulu ya dicatat dulu pahami per stepnya kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya terima Terima kasih. 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 Berarti dari sini ya kita bisa keluarkan, yang bisa dikeluarkan karena di sini sigma-nya batasnya dari Y2 sama 0 sampai Y1. Berarti di sini saya punya E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 ini, dia tidak bergantung pada Y2. Kemudian di sini saya punya... Terima kasih. Oke, kita keluarkan E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 ya. Oke, kita keluarkan dulu E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 ya. Di kalikan sigma Y2 sama 0 sampai Y1. Di sini masih tersisa ya. lambda 1 pangkat Y1 plus lambda 1 plus lambda 1 pangkat Y2. per Y1 min Y2 faktorial kali Y2 faktorial. Nah, tentu kita di sini harus berpikir distribusi yang bisa muncul dari bentuk yang kedua ini. Kita harus berpikir distribusi yang bisa muncul yang ekvivalen nanti dengan bentuk yang kedua ini. Nah, ini tentu memerlukan pengalaman dan juga coba-coba. Nah, perhatikan ya di sini. Saya punya di sini Y1 min Y2 faktorial dikali Y2 faktorial. Ini kalau kalian cermati untuk distribusi binomial, perhatikan ketika saya memunculkan ya. Di sini Y1 min Y2 faktorial dikali Y2 faktorial ya. Misalkan di sini saya munculkan dia Y1 faktorial. Saya beri warna berbeda, biar kelihatan. Itu adalah bentuk dari manipulasi kita. Di sini saya tambahkan Y1 faktorial. Karena saya tambahkan Y1 faktorial di sini, harus saya bagi dengan Y1 faktorial. dan Y1 faktorial ini tidak lepas, bebas dari sigma ini ya, batasan sigma adalah Y2. Jadi di sini bisa saya keluarkan Y1 faktorial. Nah, sehingga di sini saya kalikan dia dengan lambda 1 Y1 min Y2 dikali lambda 2 Y2. Nah, perhatikan bentuk ini. Nah, ini tidak lain adalah rumus apa? Rumus dari kombinasi, kan? Kombinasi dari Y1, Y2. Jadi ini bisa kita tuliskan E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 per Y1 faktorial kali sigma Y2 sama 0 sampai Y1. Di sini adalah kombinasi Y1 Y2. Tidak, kan ya? Dikali lambda 1 Y1 min Y2 dikali lambda 2 Y2. Nah, perhatikan untuk bentuk fungsi ini. Nah, ini distribusi apa? Distribusi binomial, kan? Nah, jadi ternyata kita bisa temukan di sini. Bisa munculkan distribusi binomial, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya berarti kita bisa tuliskan di sini. Ya, sehingga kita peroleh di sini E pangkat min lambda 1 plus lambda 2 ya, per Y1 faktorial dikalikan lambda 1 plus lambda 2 pangkat Y1 ya. Di mana lambda 1 plus lambda 2 itu sama dengan lambda. Ya, kalau kita misalkan lambda 1 plus lambda 2 itu sama dengan lambda kita bisa tuliskan bentuk dari distribusi ini adalah E pangkat min lambda ya, kali lambda pangkat Y1 Y1 per Y1 faktorial, gitu ya. Nah, tidak lain dia adalah Y1 ini berarti fungsi peluang marginal kita ini dia berdistribusi apa? Poison, kan? Poison lambda Poison lambda ya Lambdanya siapa? Lambdanya lambda 1 plus lambda 2 Nah, luar biasa ya Jadi, ternyata setelah kita transformasikan ya fungsi peluang marginalnya dengan teknik ya kita tambahkan di sini Y1 faktorial per Y1 faktorial ini kita bisa temukan bahwa fungsi peluang marginal dari Y1 itu adalah ya Poison lambda ya, dengan lambdanya adalah lambda 1 plus lambda 2 Oke seperti itu ya Nah jadi memang untuk menemukan bentuk ini ya kita perlu usaha yang lumayan dan pengalaman itu tidak bisa mengkhianati hasil gitu ya jadi tidak serta-merta memunculkan ini itu tiba-tiba muncul gitu ya tentu kita harus belajar dari banyak persoalan-persoalan sehingga muncul ide ini Nah, kemudian nanti kalau ada bentuk muncul ya bentuk soal yang lain kita juga harus bisa menemukan ya katakan diminta untuk mencari sampai bentuk ini gitu ya seperti itu selamat menikmati